Sementara itu pemisah banjir akibat luapan sungai Citarum yang merendam ribuan pemukiman warga di Kabupaten Bandung Rabu Pagi mulai surut dengan ketinggian 50 cm. Sebagian warga kini disibukan dengan aktivitas membersihkan rumah pasca di Genang Pajir. Banjir akibat luapan sungai Citarum yang merendam sedikitnya 4.000 rumah warga di Kecamatan Dayeh Kolot Kabupaten Bandung Rabu Pagi mulai surut. Meski mulai surut, beberapa daerah di Kampung Bojong Asih masih ada yang terendam oleh banjir dengan ketinggian 50 cm. Karena masih terendam, aktivitas warga masih terganggu. Sebagian besar terpaksa menerobos genangan banjir dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor. Sementara itu warga yang rumahnya sudah tidak terendam banjir mulai membersihkan perabotan seperti televisi dan dinding tembok yang kotor oleh lumpur. Banjir yang merendam daerah Dayeh Kolot sudah terjadi sejak tahun 1985. Pas lagi banjir, mengusir di Mertua, sekarang lagi bersih-bersih. Kayak kelihatannya agak begitu kumuh lah. Kemarin ketinggian air sampai berapa? Sampai 2 meter. 2 meter di sini? 2 meter ya. Tapi kan ini airnya belum surut banget sih, Pak. Belum surut banget. Baru ya sekitar 1,5 meter lah surutnya. Tinggal setengah meteran lagi. Tapi kenapa sudah mulai bersih-bersih, Pak? Takutnya gimana ya, kalau misalnya airnya sudah tidak ada, nanti untuk bersih-bersihnya agak susah. Soalnya ada lumpur. Lumpurnya tidak terlalu banyak sih, banyak banget gitu ya. Jadi mumpung ada air, kita bersih-bersih saja. Meskitlah surut, warga masih khawatir akan datangnya banjir susulan. Sampai saat ini pemerintah telah berupaya membangun tol air di Curug Jompong dan berencana membangun 8 proyek lain agar dapat mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Bandung.